Kapolres Simalungun, AKBP Ronald Sipayung memimpin langsung kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba. Kegiatan ini diadakan di Gerija GKPS Purbadolok, Distrik 12, Kelurahan 3 Runggu, Kecematan Purba, Kabupaten Simalungun. Kegiatan sosialisasi tentang bahaya narkoba ini melibatkan para pengurus dan jumat GKPS dalam upaya melakukan pemberantasan narkoba di wilayah Kabupaten Simalungun. Kapolres Simalungun mengajak warga masyarakat untuk bersama-sama melawan narkoba. Dalam rangka pemberantasan melawan narkoba, salah satu kegiatannya adalah seperti ini. Preemptive, preventive. Kita sosialisasi ke masyarakat, sosialisasi ke sekolah-sekolah, sosialisasi ke masjid, sosialisasi ke gereja, sosialisasi ke pungguan-pungguan, dan lain sebagainya. Sama seperti tokoh-tokoh agama. Kalau mungkin ada pertamianan, ada gereja, ada wirid, ada pengajian. Sebenarnya kesempatan-kesempatan itulah yang bagus sekali untuk bisa menyampaikan edukasi. Kami dari Polres Simalungun sebenarnya punya wadah, pembuka agama mitra kamtip mas. Di situ ada pumpulan-pumpulan tokoh agama, lintas agama, yang kami harapkan bisa membantu kami untuk menyampaikan peran, kesan moral, pesan kamtip mas, himbawa, dan lain sebagainya. Kapolres Simalungun mengajak warga Kabupaten Simalungun untuk menjadi bagian dari solusi memerangi narkoba, dan segala bentuk penyalahgunaannya. Ini merupakan bagian dari komitmen Polres Simalungun dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Simalungun. Tim Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV.